Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya di Francisca Channel Seperti biasa saya masih ngobrol-ngobrol seputar Facebook ya Kita belajar bersama untuk mencari cuan di Facebook Untuk kreator-kreator Facebook pemula Namun sebelum saya lanjutkan Alat-alat baiknya ya teman-teman bantu support channel saya terlebih dahulu Dengan cara subscribe ya Francisca Channel Like komen videonya serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari Francisca Channel Oke langsung saja di pokok pembahasan kali ini Saya akan sharing-sharing tentang Enakan mana sih kita main Facebook mode profesional Atau main halaman fanstack ya Enak lebih enak mana sih menurut teman-teman Nah disini saya akan bedah satu persatu lebih enak mana ya Oke seenak nggak enaknya itu tergantung selera masing-masing kreator ya Kalau biasanya teman-teman sudah terbiasa main di Facebook profesional Ya pasti bilang lebih enak saja di Facebook mode profesional Nah tapi kalau fitter biasa main di halaman fanstack ya pasti Lebih enak di halaman fanstack Nah tapi buat teman-teman yang main di dua-duanya Main di Facebook Pro juga main Main di halaman fanstack juga main Pasti punya perbedaan sendiri-sendiri Pasti punya pendapat ah lebih enak ini Ah lebih enak itu ya Nah disini teman-teman yang mau sharing-sharing silahkan saja tulis saja di kolom komentar Oke kalau menurut saya ya Ini saya main di FB Pro dan juga main di halaman fanstack Nah saya mau jelaskan apa saja kelebihan sih Facebook Pro Apalah saja sih kekurangan Facebook Pro Atau kelebihan dari halaman fanstack apa saja dan kekurangannya apa saja Oke langsung saja ya Untuk Facebook mode profesional Itu sangat lebih mudah untuk mencari pengikut ataupun follower Nah karena sebelum kita ubah ke mode profesional Facebook profil biasa Itu kita bisa menambahkan teman atau mengonfirmasi teman ya Dan teman ini kalau diubah ke mode profesional bisa jadi pengikut Nah batasan untuk menambahkan teman itu adalah 5000 teman Nah disini persyaratan monetisasi untuk iklan in stream Hanya 5000 saja Jadi cukup mudah untuk mencari pengikut Nah karena di Facebook Pro ini teman Facebook bisa dijadikan pengikut Nah jadi sebelum teman-teman mengubah ke mode profesional Itu teman-teman akun profil teman-teman biasa ya Bisa untuk menambahkan teman Ya silahkan saja add teman-teman Atau mengonfirmasi bila ada orang yang menambahkan kita teman Dikonfirmasi nah itu batasnya sampai 5000 Kalau sudah 5000 ya kita ubah ke mode profesional tinggal kejar jam bayangnya Nah teman bisa dijadikan pengikut Enak kan kalau di Facebook Pro Nah tapi kalau di halaman enggak bisa teman-teman Di halaman itu ya kita mulai dari email Kalau kita enggak rajin-rajin upload Rajin-rajin posting video ataupun foto Ataupun update status Pengikut kita enggak bakalan nambah Ya juga harus promo-promo di grup-grup Ngeser-ngeser video kita di grup Baru kita mendapatkan pengikut Kalau halaman kita masih baru Nah jadi seperti itu Nah lalu enggak enaknya apa sih kalau di Facebook Pro Nah kalau di Facebook Pro itu kalau akun baru semua fitur belum bisa terbuka persyaratannya Jadi misalkan iklan in stream Kalau masih baru akun baru ya Akun baru Facebook Pro Persyaratan iklan in stream Enggak bisa kita klik apa Harus berapa follower Harus berapa menit jam tonton atau menit tontonnya Harus persyaratan lainnya apa-apa Enggak bisa masih digembok Itu pun harus menunggu selama 30 hari sampai 60 hari Baru satu persatu persyaratan monetisasinya itu bisa terbuka Kalau enggak menunggu umur akun agak 1 bulanan Atau 30 harian atau 60 harian Semuanya masih fitur digembok Tapi kalau dalam waktu seminggu video teman-teman Atau Facebook Pro teman-teman berkembang Viewernya banyak ya Pengikutnya menambah banyak Itu insya Allah cepat terbuka Semua gembok-gembok persyaratan monetisasi Di Facebook mode profesional Beda dengan di halaman fanspack Kalau di halaman fanspack Meskipun akun baru Kita sudah bisa melihat syarat-syarat monetisasi Inklan in stream Kali buka persyaratannya apa ya 5 ribu follower atau pengikut 60 ribu menit tonton Harus tinggal di negara ini Yang menunggu syarat Itu langsung kebuka semua teman-teman Meskipun akun barunya Jadi kita tahu persyaratan iklan in stream seperti ini Persyaratan iklan real berupa undangan Persyaratan bonus berupa undangan Persyaratan monetisasi setar atau bintang seperti ini Nah jadi kalau di fanspack itu jelas Jelas fiturnya Dan persyaratannya harus penuh itu Sangat jelas Nanti enaknya fanspack di situ Kalau enggak enaknya Facebook Pro Ya itu Fiturnya enggak terbuka Kalau akun baru fiturnya enggak langsung terbuka Harus menunggu umur akunnya sekian Sekitar 30 sampai 60 harian Nah enaklahnya lagi itu Kalau di Facebook Pro Enggak bisa dibuka lewat browser Atau di website-nya enggak bisa dibuka ya Kalau di fanspack itu bisa dibuka di website-nya Di creator studio format Facebook Atau meta for creator Facebook itu bisa dibuka Jadi kita bisa upload videonya melalui website bisa Melalui aplikasi bisa Dan fiturnya kalau di website itu semuanya lengkap Mulai kita mau pilih lagu yang tidak berakcipta Di situ ada koleksi ison Facebook-nya juga ada Tinggal kita download kalau di website ya Kalau untuk fanspack Nah kalau untuk Facebook Pro itu enggak bisa Kita kerjanya cukup di aplikasi Facebook yang biru itu ya Nah jadi cukup di aplikasi Enggak bisa dibuka lewat website Itu enggak enaknya Jadi kalau saya kesimpulan bang Lebih enak mana Facebook Pro sama halaman Nah kalau menurut teman-teman Ya menurut saya ya seleranya masing-masing Tapi kalau saya pribadi Saya lebih suka di halaman fanspack Karena fiturnya lebih komplit Lebih lengkap dan juga Dan alasan saya juga bisa dibuka lewat Creator Studio di website ya Jadi kita bisa menambahkan gambar sampul Kalau lewat aplikasi kayaknya masih belum bisa ya menambahkan gambar sampul Atau thumbnail Kalau lewat website bisa ya Edit Ya banyak lah fiturnya lebih lengkap Kalau fanspack lewat Facebook Creator di Websitenya ya Oke jadi seperti itu ya saya lebih suka halaman fanspack Ya terserah teman-teman Kalau enak di Facebook Pro ya silahkan main di Facebook Pro Kalau enak di halaman fanspack ya silahkan main di halaman fanspack Semua tergantung selera kita masing-masing ya Jangan dipaksakan kalau kita lebih suka di Facebook Pro ya main saja di Facebook Pro Kalau kita lebih suka di Facebook Pro ya main saja di Facebook Pro Kalau suka kedua-duanya ya enggak apa-apa main di kedua-duanya enak juga apalagi akun pembayarannya jadi satu Nanti pembayaran dari Facebook Pro bisa digabung dari Dan bisa digabung dengan pembayaran atau pendapatan di Facebook Jadi satu itu bisa lebih enak ya main di Facebook Pro Atau dengan dicampur juga main di Facebook Pro juga main di dua-duanya Intinya ya lebih enak juga Kalau teman-teman mampu melakukannya silahkan Oke mungkin itu saja yang bisa saya sharing-sharing hari ini Jangan lupa sekali lagi teman-teman ya Bantu support channel saya dengan cara subscribe Francisca channel like comment videonya Serta jangan lupa juga Nyalakan notifikasi loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari Francisca channel Air kata saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di kesempatan berikutnya